Di samping saya adalah dua komika-komika yang kemarin sempat ngomong sama saya. Ji, jok Luhut Bin Sarpanjaitan lu gak ada apa-apanya. Gue punya jok yang lebih parah. Nah, apa jok Luhut Bin Sarpanjaitan lu yang lebih parah dari gue? Edward ini... Kenapa jadi Edward lu dong? Iya, ini saya mau... Ini bagian dari jok saya. Stand-up depok itu adalah komunitas yang terbuka banget. Ketuanya aja namanya Edward Simbolon. Orang Batak Kristen. Di negara kan susah kayak gitu. Pemimpin, harus Islam, harus Jawa. Kalau Batak dan Kristen paling tinggi, paling cuma jadi menteri. Walaupun kekuasaannya melebihi wakil-wakilnya. Selamat, selamat. Ada? Katanya punya tebak-tebakan Luhut. Aduh, temanya harus Luhut. Katanya ada tebak-tebakan Luhut Bin Sarpanjaitan. Katanya kalau anak senapindu depok bikin tebak-tebakan kayaknya... Dar-der-dor katanya. Karena ini ya, Mas Panji. Sebenarnya itu Pak Luhut itu... Pak Luhut itu cinta dengan lingkungan. Karena dia suka yang hijau. Dari mana-mana. Karena lumut. Mereka hadir karena akan ada stand-up night depok. Berapa? Kesembilan. 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 Apakah ini adalah stand-up night terbanyak yang datang dari satu komunitas? Satu-satunya yang ngalahin kita cuma Suci Kompas TV. Gila. Kita sembilan. Kayaknya sih gak ada yang ngalahin itu ya. Ada sebuah gue, Mas. Cikarang udah 10. Cikarang 10? Jajah mereka kalau gitu. Iya. Kalau Malang juga 10. Tapi berarti hebat juga ya konsistennya. Berarti ini non-stop. Iya, tapi setidaknya di Jabodetabek. Itu yang paling... Cikarang kan juga Jabodetabek. Cikarang Jabodetabek. 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 Ya, pokoknya itu lah. Tapi ya, mereka... Untuk yang gak tau, sebenarnya stand-up night adalah perhelatan yang selalu digelar sama komunitas stand-up indo. Jadi gue tarik mundur dulu. Di Indonesia ada komunitas namanya stand-up indo. Lo bisa cari tau di stand-up indo.id. Kalau gue gak salah. Termasuk disitu ada tab. Komunitas, kalau lo klik itu peta. Habis itu lo arahin kursornya ke tempat tinggal lo. Nanti muncul komunitas stand-up indo terdekat. Nah, komunitas stand-up indo tersebar dari Aceh sampai Papua. Setiap komunitas, bukan harusnya ya, biasanya bikin stand-up night. Yang intinya sih sebenarnya kayak ibarat sekolah pensinya lah ya. Iya, benar-benar. Isinya biasanya adalah line-upnya tuh komika-komika komunitas tersebut dengan headliner bintang tamu komika dari abang-abangan lah. Kakak-kakak, sender-sender terkenal. Termasuk Anda. Memfasilitasi komika-komika lokalnya untuk ada fight-nya gitu. Apa yang dikejar, apa yang dituju. Bukan cuma open mic doang, tapi ada goals-nya nih. Itu dia. Dan biasanya, jadi kenapaan tawan senior-seniornya, jadi ikutan tour misalnya. dan di konteks lain, di, 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 lewat konteks lain kurang lebihnya kalau misalkan stand-up night itu kota rame, itu nanti kabarnya nyampe ke seniornya, dan itu jadi pertimbangan mereka mau tour ke kota tersebut atau tidak. Jadi misalnya, misalkan stand-up night, tulung ngagung rame banget gitu misalnya, dan nyampe, anak-anak juga mikir, rame ya, turah ke sana gitu. Iya, iya. Jadi itu cukup krusial. Nah ini Depok udah ngelakuin 9 kali. Extreme. Untuk yang sekarang, tanggal berapa? Untuk yang tahun ini tuh, tanggal 25 November 2023. Oke, di mana? Tepatnya tuh di Jakarta Global University. Tapi di Depok, mas. Jadi ada kampus baru di Depok, tapi namanya Jakarta Global University. JGU. JGU kalau disingkat. Itu hitungannya penipuan publik ya tuh? Menurut lo. Itu kayak Bandara Soekarno-Hatta tidak di Jakarta, dan Bandara Jogja tidak di Jogja ya? Mungkin Jakarta itu jadi brand buat mereka. Iya, benar. Lebih ke brand. Oke, disitu tempatnya, harga tiketnya berapa kalau buat tau? Harga tiketnya tuh ada, pre-sale-nya tuh 150, yang normalnya 200 ribu. Beli tiketnya di? Beli tiketnya di Tip-Tip. Mantap. Respect. Downline saya nih. Downline. Apalagi juga jualan di Tip-Tip juga. Betul, betul. Saya yang membuka jalan untuk Anda-Anda. Sebenarnya. Berarti penjualan tiket sudah dimulai? Penjualan tiket akan di... Tergantung nanti, ini kapan rilisnya. Anda mau kapan? Andri Sakty yang minta, saya kasih lah. Ini supplier kentang mustofa saya soalnya. Ya, pokoknya... Pokoknya nanti ini. Harusnya mulai tanggal berapa? Harusnya sih tanggal 2 ya? 2 October? Iya, oke. Oke. Gue rilis ketika udah mulai buka penjualan. Oke. Terima kasih. Line upnya? Line upnya tuh... Kita... Yang dari Depok dulu ya? Iya. Yang dari Depok dulu? Yang dari Depok tuh kita... Ngelenggarain audisi juga, Mas. Audisi dari... Untuk memastikan terbaik dari yang terbaik. Iya. Jadi tuh kita punya 2 audisi. 2 audisi itu yang ikut kompetisi people or comedy. Itu kompetisi internal di Depok. Jadi kita udah berangsur 6 minggu. Buat sampai... Panjang bener rumahnya sih? Ini lebih ke kompetisi internal aja, Pak Panji. Kayak suci lah kayak gitu. Tapi 6 minggu berarti emang pesertanya berapa? Oh lumayan banyak. 12-an loh Pak. Oh iya? Iya puluhan. Puluhan. Puluhan? Iya. Anak-anak baru. Anak-anak baru yang belum pernah nyoba sebelumnya. Yang gak lucu menurut lu. Iya belum pernah nyoba. Lucu-lucu semua. Dia dapet lucu-lucu semua. Hehehe. Nah sampe nanti di 3 besar selain dia dapet hadiahnya. Kan kita bikin tuh finalnya. Selain dapet hadiah juga dapet slot 3 orang ini naik. Tidak naik soon gitu, Mas. Soon selanjutnya. Oh gitu. Oke di luar itu kita juga bikin audisi. Jadi belum tau 3 orang itu belum tau ya? Sudah tau. Lalu, Ais Iwe sama si Indra Taka. Indra Taka gue pernah dengar. Enggak. Yang nyampe di komik Mas Fahdi, Indra Taka. Yang lain gak pernah. Oke. Tapi lucu ya? Lucu-lucu semua anak. Oke. Aneh yang lucu. Terus? Terus ada ini. Ada audisi lagi di luar itu. Di luar kan. Itu kan buat anak-anak baru kan yang ikutin. Sedangkan ada juga komik-komik yang mungkin udah agak lama. Tapi belum pernah nyobain. Dia contohnya? Iya. Iya. Tapi dari jokes dia tadi. Dia kayaknya panitianya. Oke sih ya. Ada di sini. Dan memang panitia kan? Iya. Paling tau segala macam tadi. Ente diem aja. Iya. Saya surahkan ya. Iya. Ketua Mas Fahdi. Ketua Sina Pindu Depo. Respect. Respect sekali. Cuman emang gak ada karismanya sih. Masih lebih mending daripada Kuman. Oh iya Kuman. Kuman ini Sina Pindu Depo kan? Iya. Lebih karismatek. Namanya aja masih lebih bagus daripada Kuman. Iya kan? Itu emang. Oke. Terus ada audisi untuk yang lebih angkatan senior. Iya. Dapet tuh tiga orang lagi. Siapa tuh? Yang men seniornya cuma satu sih sih. Kayak si Aldi Hart. Aldi Hart. Rasanya tuh anak baru kayak. Renaldi. Renaldi sama Ronaldo. Maronardo. Stop. Renaldi. Ronaldo. Iya. Gembar mereka ini. Enggak bukan. Betul lah namanya. Renaldi-Renaldo. Enggak bukan. Enggak. Tapi lucu mereka. Sama si Aldi Hart kemarin. Enggak. Betul lah pas di audisi mereka yang dapet untuk slot itu. Enam tuh? Enam tuh? Iya. Enam. Oke. Terus? Di atas itu? Di atas itu kita udah punya local heroesnya. Mas. Yang udah sering seniornya kita lah di komunitas. Ini beliau ini juga. Andri Sakti. Buat yang belum tau saya ini openernya Komodum Noy di kota yang Sonya bagus. Di kota yang tidak pernah saya marahin. Nice. Ada Andri Sakti. Yudha Keling. Terus ada Vicky. Jabadi. Vicky mana? Vicky ini yang openernya Viko. Mas tau lah. Vicky. Mohamad Vicky. F-I-Q-I-H. Terus satu lagi Jabadi. 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 Oke. Sama Adi Kancing. Dia yang naik stand up face yang di panggung luar tuh. Adi Kancing saudaranya Idara Sleting. Emang keluarganya, keluarga besar itu Verma Clevis. Oke. Terus ada headliner dari luar? Ada gestarnya kita. Gestarnya? Siapa tuh? Ini kita rahasiain dulu apa gimana? Gestarnya kita... Mau jual tiket lo? Mau, mau. Tapi kita kasih kisi-kisinya aja mas Wanya. Oh iya. Kita ada dua orang. Itulah dua orang yang paling pecah di stand up face kemarin. Yang pasti kalau kita tanya-tanya orang. Di benak mereka. Ini dua orang ini yang paling pecah. Wow. Dan dia akan tampil bagi gestar di sunnya stand up ini. Vicky Rizkoi dan Gamila. Hampir. Aduh siapa ya? Bikin. Tiap orang pasti punya persepsi masing-masing soalnya. Benar, benar. Kalau Mas Panji kan restek ya? Kalau gue restek. Enggak. Paling lucu menurut gue restek. Tapi kan subjektif selalu. Subjektif. Pokoknya yang jadi top of mind. Pokoknya yang jadi perbincangan, obrolan temen-temen ini. Oh ini pecah banget nih di stand up face kemarin. Wah. Ada dua orang. Dua tuh? Ada dua. Ada dua. Wah menarik sekali. Oke. Nah enaknya nonton stand up night. Itu lu datang untuk si jagoan-jagoan ini ya. Kayak nama-nama local hero nya. Atau nama-nama gestar nya. Tapi kejutan tuh seringkali datang dari nama-nama yang lu gak kenal. Karena lu gak punya ekspektasi. Iya. Lalu karir dibangun dari reputasi tersebut. Makanya penting bikin stand up night. Malah ada masanya Ernest tuh mewajibkan sebuah komunitas bikin stand up night dulu. Kalau mau namanya ada stand up indonya. Dulu sempet gitu tuh. Tapi stand up NYC belum ada stand up tuh udah bikin aja. Karena dulu. Sekarang. Sekarang tidak ada aturan itu. Anggotanya cuma dua. Ada dua. Saya sama Hari Hartanto. Yang satu kager lagi. Gatau tuh nyamanya berapa panjang lagi gitu. Gitu ya gak tau. Ntar balik lagi jadi satu nih. Dan kalau dulu tuh mas. Sebelum ada acara stand up yang banyak tuh kayak. Sun itu kayak show yang sakral gitu loh. Mas buat komunitas tuh kayak. Dia udah naik Sun nih. Iya betul. Biasanya memancing semangat internal ya. Iya kayak gitu. Karena emang zaman dulu kan pilihan panggung tuh gak banyak kan. Itu panggung tuh panggung Sun gitu loh. Itu tuh yang dikejar mati-matian sama komika-komika lokal itu. Boleh tau gak apa yang membuat komunitas lu. Tentu dengan Cikarang dan Malang. Yang konsisten banget bikin Sun. Di saat yang lain enggak. Alasan pasti ada aja kan. Pasti ada aja. Lagi gak ada jagoannya misalnya. Atau apa gitu. Justru. Justru. Kalau gue pribadi ya. Justru itu yang membuat gue bertanya. Kenapa gak bisa bikin tiap tahun gitu. Komunitas lain. Kenapa? Apses. Arogan. Kan maksudnya. Komunitas Depok tuh isinya anak-anaknya. Anak-anaknya tuh banyak gitu loh Mas Panji. Yang bisa ngurus. Ada. Banyu. Jago tuh. Floor directnya rumah Mas Panji. Tapi dia juga bisa stand up. Kan dia openernya Abdur. Maksudnya ngurus acara oke. Dia gak hitungannya local hero gak ya? Lokal hero tapi. Mas Panji. Gantian dia gantian. Seringnya manggung tuh. Kalau lucu kan semua anak Depok lucu. Anjay. Tapi yang ngurus juga banyak. Yang jago-jago gitu loh. Tapi kenapa gak bisa bikin tiap tahun. Harus punya sumber dayanya. Yaudah lah. Sekedar informasi. Memang Senap Indo Depok tuh jebolannya tuh banyak banget. Coki Pardede. Senap Indo Depok. Fiko Fariza. Ananta Rispo. Terus. Siapa lagi ya? Arafa. Arafa. Ricky Watimena. Ricky Watimena. Harry Hore. Harry Hore. Andri Sakti. Harry Rante. Hah? Gideon Tulus. Tulus. Harry Rante. Rante. Gila loh. Keling. Keling. Gila loh. Bang Baud. Siapa? 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 Harry Rante. Dia juga. Banyak loh. Dia resting star di keluarganya mungkin. Banyak. Di bawahnya Andri langsung siapa Andri? Angkatan di bawah lu yang udah jadi juga. Banyu. Oh iya Banyu. Banyu tadi belum tersebut. Banyu Biru. Lalu siapa lagi? Siapa lagi? Si... Siapa lagi? Tapi mungkin Banyu udah waktu bikin spesial kali. Iya. Ya. Guaまだ belum bikin karya dia. Di last final aja. Alah sama Odi. Iya. Spesialnya jangan lucu. Tolong dong ya. Iya. Maksudnya... Di iniin aja. Kan dia sama-sama Odi kan sama-sama openernya Abdur juga kan. Iya. Kita dorong aja buat temen-temen tuh biar karyanya naik. Dan mungkin yang di bawah di bawah gue ini... Lucu-lucu banget. Cuma belum sampai ke radarnya Mas Panji aja. Iya. Tapi secara kualitas sih. Tapi kalau kita balikin ke pertanyaan kenapa udah bisa konsisten. Kalau misalkan komunitas lain bilang... Lagi gak ada talent baru yang oke. Jawaban lu apa? Kalau misalkan komunitas lain... Lu tanya ya. Misalkan lu ketemu sama sebuah stand-up yang mana gitu. Ternyata lu gak rutin bikin sun. Terus jawabannya adalah... Lagi gak ada talent yang oke nih generasi barunya. Jawaban lu apa? Kalau gue sih mas ini... Gue nanya kesana dulu. Baru ntar lu... Udah pernah digigit rak. Lu lah belum sih lehernya? Belum mas. Nanti ya. Ini dulu. Baru ntar lu. Gua penasaran. Si anjing juga mulutnya udah mau ngomong. Gitu tadi. Dipotong sama lu. Apa? Kalau misalnya sebuah komunitas ini... Bikin open mic aja ada penontonnya. Iya kan? Bikin open mic aja. Tergantung nih komunitasnya. Maksudnya pertanyaan saya baliknya adalah... Lu bikin open mic karena nonton gak ada. Berarti penikmatnya ada dong. Ya udah kenapa gak dimulai dari situ. Orang penikmatnya ada. Pertanyaannya kan talentnya gak ada yang lucu-lucu. Open mic sih ada. Yang nonton ada. Talentnya lagi pandang gak lucu-lucu. Nah lu ngomongnya gimana? Berarti pelatihannya yang kurang kah? Pedenya sih menurut saya mas Panji. Berani aja maksudnya. Apa takutnya? Saya tuh bingung... Anggut gak lucu? Kalau mereka. Nih orang tuh datang... Biasanya umumnya orang yang udah datang nonton acara stand up yang berbayar. Pasti datang dengan keadaan siap untuk ketawa. Betul, betul. Gua sih setuju itu. Iya gak sih? Jadi kalau pun kita jokesnya mungkin gak setebal temen-temen yang lain. Atau setebal komika-komika nasional. Tapi kalau orang datang dengan niat untuk dihibur. Akan lebih mudah di situ. Apalagi kita udah menjaga penontonnya komunitas itu. Betul dan gua rasa... Tolong dikoreksi ya. Gua rasa dari delapan kali, kan delapan kali sebelumnya kan? Hampir semua anak-anak barunya juga ngerasain pecah kan? Tentu ada aja sih yang nanya. Tapi secara umum... Yang kita pikir biasa-biasa aja. Belum siap untuk naik sun. Ternyata pas naik pecah-pecah juga kan? Iya. Memang beda emang orang yang datang untuk bayar. Iya. Malah harusnya ya. Lu yang biasa ngisi hanya open mic. Harusnya dikasih sun tuh happy. Atau nyari. Karena gua mau tes nih jokin di depan orang beneran. Orang yang datang untuk bayar gitu. Maksudnya bukan orang yang lain setan. Tapi maksud gua. Ini beneran datang untuk nonton gitu. Kan harusnya happy ya. Nah tadi jawaban lu apa? Open mic kan tempaannya malah lebih keras kan? Iya. Betul. Lebih enteng di sun ya. Lalu jawabannya apa? Kalau gua sih kayak ngejaga semangatnya gitu mas. Jadi ada sebuah komunitas gitu. Kalau anak-anaknya udah semangat. Terus nanti tuh mereka tuh bakal lucu aja gitu. Kalau semangatnya terjaga gitu. Nah. Gimana tuh? Berarti seniornya mesti. Kayak support aja gitu. Seniornya tuh suka balik ke sih. Nama-nama yang dari kita sebut tuh suka balik nggak? Karena kan. Biasanya yang memancing semangat adalah senior. Iya. Kayak yang diskusi gitu. Seringnya sih kombut-kombutan. Terus kalau kompetisi internal juri-jurinya ya senior-senior kita. Berarti kemungkinan besar kalau ada sebuah komunitas stand up nggak rajin bikin sun. Senior-seniornya pada nggak balik kali ya. Luar dari mulutnya Mas Panji ya. Dari mulut gue. Tapi masuk akal kan. Karena justru dia butuh sosok itu untuk nyemangatin, untuk bantuin kombut gitu-gitu. Kayak ini aja. Komika yang akhirnya berhasil menembus ke level nasional tuh kayak mahasiswa LPDP aja Mas Panji. Di luar negeri ya baliklah ke tempatnya dia. Harusnya. Lu bangun yang awalnya dia berasal gitu. Babe Cabita pulanglah ke Medan anda goblok. Bangun komunitas anda. Kalau dia pulang ke Medan ntar dadar beredarnya. Ya udah Oki Rengga pulang lah. Semuanya aja kita sebut. Ya sih gue setuju. Kalau lu pribadi ngerasain berapa kali Sun Depok? Dan nanti lu juga berapa kali? Sebagai penonton, sebagai anak komunitas lu ngerasain berapa kali? Gue udah naik dua kali. Yang kemaren bentrok acaranya sama Opener. Jadi gue nggak dateng sama yang sekarang. Jadi tiga harusnya. Sebelumnya nggak pernah terlibat sebagai penonton? Bener nggak. Bener nggak. Iya. Lu? Kalau gue dua kali mas. Di Sun Lima sama Sun Lapan. Mas Sun Lima gue ngebom tuh mas. Oh. Kan akhirnya lu jadi kebongkar begini. Dia ngebutinnya satu dua orang nggak pecah. Ya ini dia. Kenapa menurut lu? Waktu itu karena. Terlalu apa ya. Karena gue waktu itu masih sekolah juga tuh mas. Waktu Sun Lima. Waktunya SMA. Iya. Apa hubungannya? Jadi kayak. Lucu mah lucu aja gila. Kaya apa ya. Kayak terlalu. Eh gue udah masuk. Jadi kayak nyantik gitu. Gak ada persiapan. Gak ada apa. Tinggal. Lucu nih pasti gitu. Gak boleh kayak gimana. Nah pas di Sun Lapan tuh saya. Pecah. Ngebom juga. Pecah. 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 Sun kemarin pecah banget. Iya. Nah gue tuh tadi nanya kayak gitu. Pengen tau. Siapa. Local Hero nya Depok. Dan di Sun mana yang menurut lu. Gila nih orang. Gila banget nih di Sun ini. Jadi. Dia Local Hero Depok. Abis itu lu ngeliat di Sun. Dia meledak banget. Wah ini oke banget sih ini. Pernah gak kayak gitu. Pernah pernah. Sun berapa dan siapa. Kalau waktu itu gue Sun lima. Itu ada Adit Nganga mas. Kalau. Adit Nganga bener. Itu juga Depok ya. Bener iya. Adit Nganga Depok bener. Adit Nganga. Jadi. Jadi. Di Sun 8 itu. Dan dia itu pecah banget. Senang kadang-kadang ngeliat temen sendiri. Bener. Nah ini. Kita tau dia lucu. Sejujurnya kan gitu kan. Kita sih tau dia lucu. Tapi kita tuh kayak. Orang tuh mesti tau dia lucu. Dan akhirnya keliatan juga di Sun. Kan bisnis kayak gitu kan. Apalagi di Sun itu biasanya ya. Yang dateng tuh kayak komika-komika. Nasional sekitarnya gitu. Ya betul. Apalagi kita bikinnya di Jabodetabek. Itu biasanya komik-komik dari Jakse. Pada dateng. Pada dateng. Dan itu kan. Senang gitu ngeliat temen kita yang mungkin. Yang tau anak Depok doang. Tapi sekarang diketahui sama komika-komika nasional di sekitar gitu. Kalau lu. Lokal hero yang ngeliat meledak banget di sebuah Sun. Sun berapa dan siapa? Gua sih. Dari sedengeran gua sih emang yang. Si Reiza itu di Sun kemarin. Pecah banget. Pecah banget. Yang mana nih orang kau. Gua kayaknya nggak tau. Belum ya. Dia sempet vakum dia satu tahun karena kerja di Kalimantan. Di konservasi orangutan. Kayak Sadam di Petulangan Cerita 2. Tapi kalau Mas Panji sendiri. Pernah ngisi sebagai ini nggak mas? Gestar atau. Sun. Terutama di tiga tahun pertama Senapindo. Tahun 2011, 2012, 2013. Ke Depok belum pernah. Belum pernah. Tapi gua pernah turut ke Depok. Pernah. Pertama kali nonton spesial itu. Mesake Bangsaku. Betul. Itu opener lokalnya. Cokipar Dede. Sama Pras Teguh. Dengan Jok uang lima ribuan. Sama Pras Teguh. Sama Pras Teguh. Pras Teguh yang gua bawa. Nih. Ingat saya. Itu. Itu. Banyak nggak sih komunikasi indian yang tournya ke Depok? Banyak. Kalau Radit sih udah pasti ya. Radit emang. Radit emang seneng kayak gitu. Kayak Tangerang, Depok. Jakarta. Jakarta juga Jakarta Selatan. Ada lagi gitu kan. Dia suka gitu. Lu Koyangas juga pernah di Depok kan ya? Oh iya. Ilucinati. Ilucinati waktu itu. Pernah ke Depok. Terus. Pernahnya si siapa ya? Emang cuma founder doang yang perlu sama Depok? Oh. Komunikasi lain yang pernah turun ke Depok siapa? Siapa lagi? Kalau si Indra Vilmaman di Bojonggede ya? Bojonggede Depok nggak sih bukan? Bogor. 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 Bojonggede Bogor. Erwin juga Cibinong. Erwin. Erwin mana? Erwin Wu. Cibinong. Dan yang kerjasama juga bukan kerjasama sama Depok kan? Sama komunitas Cibinong. Betul. Emang cuma founder. Iya bener. Cuma founder. Kita seinget-inget kita sih yang di kepala sekarang sih mas Panjang. Emang nge-respect. Gue jangankan itu. Gue bahkan mana tour rep ke Depok. Serius? Di mana? Di Coffee Toffee. Iya iya. Gue pakai itu tempat. Karena. Justru karena. Jadi pada zamannya tuh gue udah pasti. Selasa. Open mic lu ada apa sih? Rabu. Tapi kayaknya sempet. Dulu-dulu tuh. Sekarang udah banggan di Coffee Toffee dong. Stena Pindo Depok kok pernah? Iya. Pernah dulu Selasa. Bener kan? Iya. Awal-awal tuh Selasa. Gue inget pada zamannya ya. Gue kalo lagi nyiapin tour tuh. Gue selalu keliling-keliling. Sebelum ada markas Comica ya. Stena Pindo Depok tuh salah satu yang. Kekejar lah pokoknya mau gue. Stena Pindo Depok. Bekasi. Bogor. Bahkan gak pernah kesentuh sama gue. Tangerang Selatan. Ini di luar Jakarta ya. Pasti gue samperin. Jadi. Saya emang sama Depok tuh. Deket banget gue. Kasih cinta ya mas Panji. Gila emang gue nih. Terus gue dapat apa? Ini. Tahu. Mas. Siapa tau mas? Jangan-jangan bawa seserahan. Orang kalo mau bikin konten sama gue. Seserahannya tahu. Kopi nih. Tuh. Tahu tuh. Semuanya kalo. Kayak dukun gue. Kita bisa ngeliat. Aktivitas mas Panji tuh gak usah nonton. Dot ID. Weekly Vlog. Kita liat aja. Seberapa banyak tahu di ruangan ini. Semakin padat. Lagi padat. Kalo banyak tahu di meja. Lagi padat. Tahu. Kopi tuh. Itu berarti lagi padat. Tapi gue mau nanya dong sama mas Panji. Image. Stand up Depok di kepala lo tuh kayak gini. Kalo dulu. Absurd. Dulu tuh. Zaman kekuasanya Rizpo. Harry Hore. Sampai Arafah bahkan. Kesannya absurd. Kalo sekarang. Sekarang. Engga. Itu hanya Jogi Bardede. Emang ada berapa? Viko. Oh iya bener. Eh Viko kesebut gak tadi? Oh kesebut ya. Kesebut. Iya. Engga gue. Gue sekarang taunya di benak gue tuh. Top of mind gue yaudah Depok penghasil Komika Solid. Depok. Sampai sekarang ya. Yang konsisten tuh. Depok. Bogor. Solid. Selalu menghasilkan Komika Komika hebat lah. Emang kenapa? Kenapa lo nanya seperti itu? Engga apa. Pengen ini aja mas Panji. Biar menggambarkan. Komunitas ini tuh seperti apa buat penonton-tonton. Rutinitas komunitasnya apa sih? Karena kan ada yang cuman open mic aja. Ada yang open mic kalau sharing. Kayak gitu-gitu. Ada kombut. Apa aja? Open mic nya di hari Rabu. Iya. Di? Di. Sekarang. Covid-Ovi sekarang. Covid-Ovi yang baru. Yang baru. Baru bangun dia sekarang. Di Margonda? Di Margonda juga. Covid-Ovi Margonda 2 namanya. Rabu ya? Hari Rabu. Terus ada kombutnya juga. Ada kombutnya juga hari Minggu. Terus kita Senin kadang ada pusat juga. Ini lebih ke bondingnya aja. Sama ada kompetisi internal itu. Setiap tahun kita adain. Kita selingin. Dia juara tahun kemarin Mas Panji. Juara satu. Naik soon gara-gara dia juara satu. Iya. Iya. Apa beat yang lu inget dari set juara lu? Satu aja. Ayo. Di bawah komunitas ini ada di tangan lu seorang. Anggap aja sampel kan. Lu kan pengen jualan tiket. Dulu tuh gue kerja di tempat parkir Mas. Tempat parkir. Terus gue tuh sebel sama customer yang kalo keluar tiket parkirnya tuh. Pasti tiket parkir tuh delivered kecil-kecil. Udah gitu suka sering salah ngasih gitu. Pernah tuh saya layanin. Selamat malam Pak. Boleh minta tiketnya. Saya pegang nih. Dia buat kecil-kecil nih. Saya buka pelan-pelan. Wah maaf Mas salah. Ini foto Indra Bekti. Wah kenapa Indra Bekti anci. Gitu Mas. Kayak ketubah. Kayak ketubah kan. Kenapa harus foto Indra Bekti ya sebenernya. Kenapa tuh Mas itu punya foto Indra Bekti. Jangan digubah logikanya. Tinggal aja disitu ya. Tinggal aja. Tinggal aja disitu. Oke. By the way tadi lu naik gak sih? Lu naik gak sih Sun ini? Enggak. Dia pengurus. Ketua. Dia yang bertanggung jawab terselenggaranya acara. Tapi sebagai ketua lu. Menjamin. Menjamin. Buat tempatnya. Kuratornya dia. By the way bedanya dimana guru pak? Di JGU. Jakarta Global University. Itu kayak dia punya kayak auditorium gitu. Kampus kan? Iya. Ada auditorium kampus gitu kan. Kampus berapa tuh? Seribu. Hah? Rencananya. Tapi muat untuk seribu. Keren kan? Jadi tahun lalu tuh. Lapan ratus ya? Iya. Gampir lapan ratus. Lapan ratus kemarin? Tahun lalu Sun lu lapan ratus. Gestarnya siapa? GJLS sama Indra Premawan. Buat. Iya sih. Iya jadi kayaknya. Tahun sebelumnya siapa lagi? Tahun sebelumnya. Gestarnya. Uus. Uus. Gilbas. Rituan Raimin. Sama Gilbas. Oh emang jago nih komunitas jadi promotor. Geri. Geri. Jago nih komunitas. Bu kayak Mas Panji. Emang ikutan kita Mas Panji. Tapi ini kan mau bubar nih. Goyang. Jangan lah. Hebat juga ya. Canggih juga loh. Canggih lah. Duh. Dari nama-nama yang kita sebutkan GSGS di tahun-tahun kemarin udah bisa kebayangkan seberapa keren nanti. Walaupun kita nggak sebut di sini pasti worth it lah untuk dibayar segitu. Tadi kan pancingannya adalah dua nama ini disepakati paling pecah. Pasti. Silahkan tulis di kolom komentar tebakannya. Boleh boleh. Bisa benar bisa nggak kita nggak tahu. Benar. Nanti revealnya kapan? Pengumpannya rencana kapan? Nanti tuh biasanya di air-air. Di bulan-bulan Oktober gak? Hmm. Oke. Kayak nggak ada deg-degannya nih kan reveal satu-satu nih namanya. Iya. Mereka yang percaya pada kemampuan stand-up Indo Depok membuat acara stand-up akan hajar duluan tiketnya. Betul. Takutnya ketika di reveal udah keburu tipis. Rebutannya susah. Jangan terlena dengan angka seribunya. Iya. Harga Depok kan lebih banyak dari itu. Tahun lalu tuh gue berjualannya. Tiga minggu udah mau sold out kan? Iya benar. Tiga minggu ya? Berapa harga tiket itu? Harga tiket itu? Depok tuh gue pengen tau rabaannya. 85-100 lah. 85-100 ya. 150 kan ya? Pokoknya ya naik. Sekarang tadi berapa? Kalau sekarang 150-200. Decent. Oke. Seribu ya? Hebat. Kita ulang informasinya. Sundepok 9. Betul ya? Betul. Di JGU. Oh iya konsep kita namanya Sembako mas. Sembako kenapa? Sembako. Karena... Kenapa depok gila? Kenapa depok kesamping? Ngeblank. Ngeblank. Kita nyari-nyari nih. Apa yang temanya Sembilan? Iya Sembilan. Sembilan. Pertama keluar Wali Songo. Masa apa sebenarnya? Waang sama Apo. Ya kan agak susah kan? Kenapa Apo ya? Itu Wali. Wali. Terus musik juga kan tapi. Terus? Sembilan apa nih? Sembilan naga. Wah susah. Layar kemahalan kan? Betul. Enggak butuh duit Anda. Betul. Kita pilih Sembako. Sembilan bahan komedi. Hmm. Emang Thomas Georgi open nanti. Hahaha. Nah tapi tuh. Sembako itu. Pertama secara konsep. Mungkin agak grounded ya. Maksudnya kan kebutuhan setiap masyarakat kan butuh sembako. Tapi itu bisa fleksibel untuk kita tarik ke banyak isu Mas Panji. Kayak ke politik kan biasanya kalau politiku semuanya alek tuh atau mau apa suka bagi-bagi sembako. Iya betul. Terus fenomena-fenomena aneh. Misalnya di Depok tuh sempet ada namanya penimbunan beras kalau Mas Panji tahu. Iya. Terus kayak isu-isu kayak minyak mahal. Karena itu semua sebenarnya sembako kan? Iya. Jadi bisa dibawa ke beragam-beragam isu. Sembilan bahan komedi. Walaupun kalau disebutnya Depok bahan komedinya pasti lebih dari sembilan ya. Iya. Masih banyak sekali. Terlihat terhingga mungkin. Iya betul. Biar ada konsep sembilannya. Jangan lupa. Apa? Karena ini sembilan banget Mas kita juga selesai acaranya jam sembilan malam. Mulainya jam berapa? Setengah sepuluh jam. Jam delapan. Cepet banget gila. Gila kali ini. Jangan lupa tiketnya bisa dibeli di tip-tip. Harganya tadi 150-200 ribu. Iya. Tergantung periode. Informasinya bisa di cek di Instagram mereka yaitu standupindo. Depok. at standupindo.depok .depok. Standupindo.depok. Depok atau DPK? Depok.depok.depok. Depok ya. Silahkan di cek informasinya. Line up juga akan di update terus disitu. Silahkan di tonton mereka. Mereka ini jago dalam bikin event standup. Ada informasi yang penting belum sempet gue tanya? Atau udah keluar semua? Gak ada sih pokoknya. MC? MC siapa tadi? Belum keluar tadi. Belum keluar. MC itu ada Kicuy. Mantap kan. Wah. Kicuy ada epok ya? Oh iya tuh Kicuy belum sempet disebut. Terus Kicuy. Dan ditonton aja mereka. Dan semoga ini akan jadi hiburan. Bukan hanya untuk masyarakat Depok ya? Benar. Untuk siapapun yang pengen nonton. Dan adanya juga di Margonda. Apa ya? Bukan di Margonda. Maksudnya di GDC itu gak jauh dari Margonda. Jadi accessnya sebenernya deket juga buat teman-teman yang dari Jakarta. Silahkan disikat. Terima kasih banyak sukses untuk acaranya. Terima kasih Mas Panji. Bye bye. Nanti di perjalanan menuju NYC kembali.